Halo teman-teman, jumpa lagi kali ini saya akan membahas tentang aplikasi tambahan biflog iklan inilah di video sebelumnya kan saya gunakan aplikasi awalan atau memasukkan bahan-bahannya dan ini mau aplikasi yang kedua atau aplikasi susulan itu 5 hari yang lalu, ini kan masuknya itu, bibitnya itu tanggal 29 bulan 5 2021 ini pH-nya itu 7,9 dikarenakan itu sumber air di tempat saya itu pH-nya cukup tinggi teman-teman, jadi awalan ini pasti pH-nya tinggi, sekitar kalau ini sekitar 7,9 bobot masih 30 gram pakannya itu 375 saya gunakan 2,5% dari biomasanya kalau jumlah ekannya itu kemarin itu 500 ekor tapi terjadi kematian di hari kedua itu ada 3 terus hari ketiganya itu ada 1 hari keempat ada 1 jadi tinggal 495 kalau saya sih realistis saja atau nyata saja jadi kalau mati 5 ya saya bilang 5 gitu loh sebenarnya bisa kalau saya bilang masih ada 500 ekor tapi kenyataannya itu mati 5 ini bibitnya ukuran rata-rata itu 8 sampai 10 mungkin ada beberapa yang sampai 11 cm vlognya masih belum saya isi teman-teman ini baru mau saya isi ini saya siapkan dulu alatnya untuk ngukurnya dan saya apa cek dulu vlognya kita ambil sekitar 1 liter nanti kita tunggu setengah jam teman-teman kalau menurut saya sih maling sekitar masih 5 mili kalau masih awalnya gitu teman-teman dalam budidaya sistem biovlog ikan nila itu dibutuhkan ketelitian disiplin kesigapan atau kecepatan dalam mengatasi masalah yang terjadi di kolam jadi jangan ditunda-tunda ya teman-teman kalau terjadi masalah di kolam nanti kalau biovlog itu tidak bisa ditunda jadi harus segera ditangani atau diatasin masalahnya sama intinya itu teman-teman harus mengetahui dan memahami situasi kolam biovlog yang dimiliki oleh teman-teman jadi apa yang diperlukan kayak penambahan aplikasi saat ini ya itu seperti penambahan mulase atau penambahan probiotik jadi tergantung kebutuhan kolamnya dibutuhkan disiplin dalam pengecekan PH dan vlog itu setiap 4 hari sekali kalau bisa 3 hari sekali kalau saya 4 hari sekali teman-teman teman-teman bisa bantu subscribe like dan bunyikan tombol loncengnya jadi dalam budidaya ikan nila sistem biovlog itu terjadi beberapa kali aplikasi tambahan maksudnya itu terjadi penambahan bakteri atau penambahan mulase aja kalau saya itu penambahan aplikasi itu pada hari ke 5 hari ke 24 50 80 itu aplikasi yang saya lakukan jadi kayak ini ini aplikasi hari ke 5 ini teman-teman jadi saya tambahkan probiotik dan mulase itu saya gunakan itu kalau untuk probiotiknya itu saya gunakan 10 gram untuk 1 kibik dan molasenya itu 100 mili untuk 1 kibik jadi kalau bak atau kolam ini ada 5 kibik jadi probiotiknya saya gunakan 50 gram dan molasenya saya gunakan 500 mili ini aplikasi hari ke 5 teman-teman teman-teman usahakan itu pada hari ke 30 itu vlog sampai minimal itu 20 mili per liter nya ya teman-teman itu tahap aman vlog jadi nanti selanjutnya tinggal memantau maksudnya memantau kolamnya jadi jangan sampai vlog itu turun dari 20 mili per liter dan sekali lagi kalau saya sih tiap 4 hari saya cek vlog pakai in-hofcon kayak ini ini 5 hari baru saya cek karena ini baru awalan seharusnya kan kemarin ini belum ada 30 menit kita tunggu lagi ya teman-teman sambil ngobrol sedikit tadi kan kita cek vlog pakai in-hofcon itu tujuannya itu untuk mengetahui jumlah vlog dan juga bisa untuk mengetahui jumlah mulase yang terkandung di dalamnya kalau saya penambahan mulase itu tergantung kebutuhan kolamnya jadi kalau saya itu mau menambahkan probiotik sama mulase itu biasanya saya aktifasi dulu apa probiotiknya ini 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 sudah saya aktifasi teman-teman mungkin di video berikutnya ya teman-teman saya bahas tentang cara aktifasi bakteri ini kita masukkan di kolam setelah penambahan mulase dan bakteri ini teman-teman berikutnya pemberian pakannya dikurangin ya teman-teman sebisa mungkin satu persen dulu selama dua sampai tiga hari nanti kalau sesudah ada penambahan atau sesudah tiga hari boleh dilakukan pemberian pakan itu dua sampai dua setengah persen tapi kalau saya masih bibit gini biasanya saya kasih dua setengah persen nanti kalau udah lumayan besar sekitar 150 gram itu biasanya saya gunakan 2,25 persen dari total bobot biomasa ikan ya jadi total bobot ikan ini nanti kita ratakan biasanya kan masih ada bakteri-bakteri yang nempel jadi kita bersihkan sekalian nanti kita masukkan lagi ke kolam ini sudah sekitar 30 menit kita coba lihat vlognya ini vlognya sebentar saya usahakan bisa baca ini soalnya saya hanya gunakan hp ini teman-teman jadi sekitar 5 mili per liter ya vlognya jadi kalau masih awalan itu 5 mili per liter itu bagus teman-teman jadi sudah mengarah yang benar dikarenakan kan masih 5 hari dan airnya pun juga apa ya teman-teman airnya pun itu juga coklat kayak gini teman-teman itu bagus menandakan bakteri dan mulasa itu tersedia dan ini video tentang aplikasi susulan atau aplikasi tambahan itu menurut saya ya teman-teman mungkin teman-teman bisa tulis saran dan masukan di kolom komentar atau mungkin ada yang kurang di video ini bisa ditambahkan di kolom komentar jadi saya membuatnya atau di video berikutnya bisa lebih bagus lagi saya akhiri ya teman-teman saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sekian selamat menikmati terima kasih